Kita akan dulu kembali jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita buka bagian firman Tuhan kita dalam Jakobus Pasal yang keempat. Jakobus Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jakobus Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Jakobus Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sudah dapat, kita akan baca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Jakobus Pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untuk. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kami akan sidur dan berbuat ini dan itu. Sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita hari ini masuk tahun 2018. Sekarang kali saya salah. Saya kadang bilang 2008 lagi. Karena saya punya memori yang indah 2008. Tapi tidak usah diceritakan di sini. Itu ya. 2018, 1 Januari. Dan jemaat Tuhan, Sebenarnya bulan Januari atau namanya Januari, itu sebenarnya dari mitologi R.Mai Kuno, kita menemukan bahwa kata Januari itu sebenarnya diambil daripada seorang dewa yang bernamanya Dewa Janus atau Ianus. Sehingga dalam bahasa latin akhirnya disebutkan dengan Ianu Warius. Nah, Dewa Janus itu sebenarnya diterjemahkan itu Dewa Pintu. Dan Dewa itu dilambangkan dengan Dewa yang memiliki dua wajah. Ada wajah ke depan, ada wajah ke belakang. Wajah ke depan, itu dilukiskan dengan wajah yang penuh dengan senyuman dan optimis. Sedangkan wajah ke belakang, ada wajah yang dilukiskan dengan muka yang muram. Jadi setiap Januari, Dewa itu muram terus. Mengapa? Karena dia membelakangi, dia melewati tahun yang lewat dengan muka muram. Sedangkan dia menghadap ke tahun yang baru dengan muka yang senyum dan optimis. Itu sebenarnya telah terlulakan daripada bulan Januari dalam mitologi R.Mai Kuno. Nah, Jemaah Tuhan yang dikasih. Kita memahami bahwa ketika kita masuk ke 2018, maka otomatis kita sudah punya perencanaan untuk menjalani 2018. Mengapa? Karena orang yang tidak merencanakan hidup adalah orang yang merencanakan hidup untuk gagal. Maka sebagai orang yang disidup harus memiliki perencanaan hidup di dalam kehidupannya. Dan perencanaan itu sebenarnya membawa kita untuk menyadari dua hal di dalamnya. Yang pertama, perencanaan adalah lambang kebijakan. Tapi perencanaan adalah lambang daripada keterbatasan. Saya ulang-ulang. Kita harus merencanakan hidup. Karena kalau kita tidak merencanakan hidup, kita sedang merencanakan hidup untuk gagal. Dan di dalam perencanaan, kita memahami ada dua lambang yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah lambang kebijakan. Tetapi yang kedua adalah lambang keterbatasan. Mengapa saya mengatakan demikian? Oleh karena orang yang merencanakan hidupnya adalah orang yang sungguh berbijaksana untuk boleh menata setiap langkah hidupnya. Sehingga dia tidak salah di dalam setiap langkah hidupnya. Mengapa dia harus menata hidup? Karena dia tidak tahu apa yang ada di depan, maka dia harus menatanya dengan baik. Bagaimana dia menatanya? Dia harus melihat ke belakang dan di sana dia mengevaluasi. Apa yang perlu saya lanjutkan dan apa yang perlu saya hentikan. Sehingga di sanalah yang dia lanjutkan adalah sesuatu yang akan berarti bagi hidupnya ke depan. Tapi yang dia hentikan adalah sesuatu yang tidak pernah berarti dalam hidupnya. Bahkan itu membawa kegagalan demi kegagalan. Maka bagi muda-mudi yang belum laku sampai saat ini. Evoluasi sungguh-sungguh. Kenapa sudah 10 tahun saya lewati? Kok belum dapat-dapat juga? Nah gitu ya. Makanya saya katakan dua hal. Tahun yang baru, dua langkah supaya bisa cepat laku. Yang pertama, ngaca. Yang kedua adalah turunkan standar. Nah gitu ya. Jadi pasti laku. Nah Jemaah Tuhan yang dikasih. Mengapa saya katakan bahwa perencanaan juga adalah keterbatasan? Perencanaan itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini terbatas adanya. Artinya apa? Kita tidak akan mungkin melewati waktu satu detik di depan untuk tahu apa yang ada di depan. Kita tidak mungkin mungkin loncat untuk tahu satu hari di depan. Kita tidak mungkin tahu satu bulan di depan. Kita tidak mungkin tahu satu tahun di depan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau kita tahu, maka tidak perlu kita merencanakan hidup ini. Karena kita sudah tahu. Tapi Jemaah Tuhan yang dikasih. Keterbatasan membuat kita harus merencanakan hidup. Tapi keterbatasan juga membuat kita harus bijaksana di dalam menata hidup itu sendiri. Jemaah Tuhan yang dikasih. Maka Alkitab dan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah alergi terhadap namanya perencanaan. Bahkan Tuhan katakan, kalau engkau mau membangun rumah, rencanakanlah dulu baik-baik. Rencanakanlah dulu baik-baik. Jadi perencanaan itu bukan sesuatu yang menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Ada orang yang bilang begini, ditanya, bagaimana kamu menjalani tahun 2018? Apa jawabnya? Mengalir saja. Betul, kalimat itu mengalir, itu betul. Tapi kan kita tidak tinggal di sungai. Betul. Ada yang katakan, mari kita beriman saja, jalanin saja. Saya mau katakan buat kita. Dalam iman itu kan ada tiga hal. Pengetahuan, kredo, kemudian ketundukan. Pengetahuan yang benar akan seirama dengan iman itu, akan menopang iman itu. Pengakuan yang benar akan berjalan sesuai dengan apa yang diimani, sesuai dengan keendah Tuhan. Tetapi ketundukan di hadapan Tuhan akan membawa kita untuk belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang yang beriman tidak pernah menyedahkan namanya pengetahuan. Tapi pengetahuan bukan menjadi sebuah ilah. Sehingga kita bukan menjadi orang rasionalisme. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih. Kembali kepada bagi hari ini. Alkitab membuktikan bahwa perencanaan itu bukan sesuatu yang salah. Maka di sini dikatakan bahwa ada seorang yang memiliki perencanaan yang sangat sistematis dalam hidupnya. Di sana dikatakan dari... Ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok. Ini bicara tentang penentuan waktu. Kami akan berangkat ke kota Anu, Osaka contohnya. Jadi kotanya jelas ke kota Anu. Di sana kami akan apa? Tinggal. Berapa lama? Satu tahun. Dan untuk apa di sana kami tinggal? Berdagang. Tujuan berdagang itu apa? Atau rugi. Orang berdagang. Tujuannya rugi apa enggak? Walaupun dampaknya juga kadang ada rugi juga. Nah gitu ya. Jadi di sini, ayat 13 sebenarnya membawa kita untuk melihat. Bahwa ada orang yang punya perencanaan hidup. Yang begitu sistematis. Dan ini berkaitan dengan pedagang-pedagang pada saat hidup. Dia punya waktu yang tepat. Dia punya tempat yang tepat. Dia punya jangka waktu tinggal yang tepat. Dan di sana apa yang dia lakukan itu tepat. Dan tujuannya jelas. Yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Ini perencanaan hidup. Tapi pertanyaannya adalah. Apakah perencanaan hidup itu mutlak menjadi sebuah jaminan untuk kita tidak gagal? Apakah perencanaan hidup itu menjadi sesuatu yang pasti menjamin kita tidak gagal? Ini saya tanya. Saya tanya sendiri. Saya jawab sendiri. Saya capek sendiri. Apakah perencanaan hidup itu menjadi sesuatu yang mutlak? Yang menjamin kita tidak pernah gagal dalam perencanaan hidup ke depan? Cuma Tuhan yang terkasih. Semua kita punya perencanaan. Tetapi mari kita boleh melihat. Perencanaan bukanlah segala-galanya untuk menjamin seluruh perjalanan hidup kita. Maka selanjutnya. Yaakobus tidak ingin menjelaskan bahwa ada pedagang yang punya perencanaan yang begitu luar biasa. Tetapi disana dilanjutkan dalam ayat yang kelima belas. Sebenarnya kamu harus berkata. Jika Tuhan menghendakinya. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi disini. Yaakobus memenangkankan kepada pedagang-pedagang pada saat itu. Dikatakan bahwa. Jangan kamu jadikan perencanaan. Sebagai sebuah jaminan keberhasilan dalam hidupmu. Tetapi kamu harus berkata. Jika Tuhan kehendaki. Kami akan berbuat. Apa? Ini dan itu. Berbuat ini dan itu. Jadi disini. Yaakobus mau menekankan. Yang berlaku dalam perencanaan. Bukan kehendak kita. Tetapi yang berlaku dalam perencanaan. Adalah kehendak Tuhan. Jika Tuhan kehendaki. Kami akan berbuat. Ini dan itu. Jadi mari kita boleh melihat ini. Bahwa. Perencanaan. Bukan langsung ditambah dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menjadi fondasi utama. Dalam setiap perencanaan kita. Betul ya. Jadi Tuhan bukan menjadi tambahan dalam perencanaan hidup. Tetapi Tuhan menjadi fondasi dalam perencanaan hidup. Kenapa? Karena yang memujudkan. Yang akhirnya menyatakan kehendak berlaku dalam perencanaan. Bukan kita. Tapi yang akhirnya kehendak yang berlaku dalam perencanaan kita. Adalah Tuhan itu sendiri. Nah jemaat Tuhan yang kita kasih. Mengapa Tuhan harus dilibatkan dalam perencanaan kita. Mengapa Tuhan harus menjadi fondasi dalam perencanaan seluruh kehidupan perjalanan kita. Ada tiga alasan. Yang diberikan pada kita. Untuk kita mengerti. Mengapa Tuhan menjadi fondasi. Mengapa Tuhan menjadi alasan utama dalam setiap perencanaan hidup kita. Yang pertama. Mari kita lihat. Ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 itu dikatakan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Nah. Di sini kita memahami bahwa. Yaakobus menjelaskan bahwa Tuhan harus dilibatkan. Tuhan harus menjadi fondasi dalam perencanaan hidup kita. Karena alasan yang pertama adalah. Kita tidak tahu akan hari. Hari esok. Hari esok bukan dalam kedalatan kita. Hari esok bukanlah dalam genggaman kita. Hari esok bukanlah dalam kuasa kita. Mengapa? Karena hari esok adalah anugerah Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Orang seringkali menatakan. Masa lalu adalah sejarah dalam hidupku. Hari ini adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi saya. Tetapi hari esok adalah sebuah misteri. Sebuah rahasia. Yang kita tidak tahu. Tapi yang tahu itu hanya Tuhan. Maka. Orang merencanakan hidup. Bukan merencanakan hidup untuk masa lalu. Orang merencanakan hidup bukan hanya untuk hidupnya saat ini. Tapi orang merencanakan hidup untuk hidupnya ada yang ada di hari esok. Masa depannya. Maka ketika kita bicara kita tidak tahu hari esok. Maka itu berbicara tentang waktu. Kita memaham. Kita dilahirkan. Dan kita ditaruh di dalam dua wadah. Wadah yang pertama disebut dengan wadah ruang. Tapi wadah yang kedua kita kenal dengan ditempatkan di dalam wadah waktu. Wadah ruang adalah wadah yang bisa kita lihat. Tapi wadah waktu adalah wadah yang tidak kita lihat. Tetapi hidup kita bukan diproses oleh ruang. Tapi hidup kita diproses oleh wadah waktu itu sendiri. Coba saudara dan saya bayangkan. Yang kelihatan tidak memproses hidup kita. Tapi yang tidak kelihatan yang namanya waktu. Itu boleh memproses hidup kita. Maka kita menjadi tua bukan menjadi sebuah pilihan bagi kita. Tapi tua adalah sebuah keharusan yang terjadi dalam hidup kita. Maka siap atau tidak siap. Mau atau tidak mau. Tahun bertambah. Ketika kita katakan selamat tahun baru siap-siap kurang satu tahun dalam hidup. Betul ya? Jadi kalau sudah tahun baru nanti mulai ulang tahun. Ulang tahun kita bilang apa panjang umurnya. Betulkah panjang umur? Hah? Panjang umur? Tambah pendek umur. Karena kesempatan semakin berkurang. Maka ingat. Ini 2018. Tidak menikah-menikah. Tambah umur. Apa itu? Tambah umur tapi kurang kesempatan. Maka mari ambil setiap kesempatan. Jangan akhirnya kita melewankan waktu begitu saja. Nah disini dia berbicara tentang masalah waktu. Nah jemaah Tuhan yang dikasih. Dia katakan bahwa ketika kita merencanakan. Kita merencanakan untuk hari esok. Dan kita tidak tahu tentang hari esok. Maka yang tahu hari esok adalah Tuhan sendiri. Maka ketika kita merencanakan hari esok. Kita harus mengangkat perencanaan itu di dalam tangan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan menuntun kita. Dalam setiap perencanaan kita. Untuk boleh memasuki hari esok. Sehingga kalau Tuhan berkenaan. Untuk kita boleh memasuki hari esok. Kita boleh memasukinya bersama dengan Tuhan. Karena disanalah kita akan mengisi setiap waktu. Tidak hanya dalam perjalanan kronos waktu. Tapi kita berjalan di dalam kronosnya waktu. Tapi diisi di dalam kairosnya waktu. Sehingga kita tidak membuang setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya karena sebuah perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Jemaah Tuhan yang dikasih. Kita percaya bahwa waktu adalah sebuah kebutuhan. Dan waktu adalah sebuah kesempanan. Waktu sangat mahal. Maka waktu tidak pernah bisa dijual. Betul? Waktu sangat mahal. Maka waktu tidak bisa dijual. Orang seringkali time is money. Tapi uang bukan waktu. Betul? Mari kita pikir. Ada satu hal. Ada tiga hal. Yang seringkali terjadi dalam hidup kita dan tidak akan pernah kembali. Yang pertama adalah perkataan. Ketika keluar itu tidak bisa ditarik kembali. Yang kedua adalah kesempatan. Ketika kesempatan itu lewat. Maka tidak akan bisa kita ganggu. Yang ketiga adalah waktu itu sendiri. Maka disini. Maka disini. Waktu mengajarkan kepada kita. Bahwa kita harus sungguh-sungguh merencanakan waktu. Perencanaan hidup dengan baik. Tetapi jangan melupakan Tuhan. Karena Tuhan lah penentu waktu. Dan Tuhan lah yang memberikan waktu buat kita. Karena Tuhan yang mengajarkan kita dalam waktu. Maka dia juga yang membimbing kita. Untuk boleh sungguh lagi memiliki hidup yang berkualitas. Dalam setiap waktu-waktu hidup. Yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka dengan demikian. Kita percaya. Bahwa kita tidak akan pernah membuang waktu begitu saja. Kalau kita melibatkan Tuhan. Dalam setiap waktu yang Tuhan percayakan bagi kita. Hal yang kedua. Yang menjadi alasan. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan. Dalam setiap perencanaan kita. Menjadikan Tuhan menjadi fondasi. Dalam setiap perencanaan di hidup kita. Dalam menjalani 2018. Tidak hanya kita. Tidak tahu akan hari esok. Dan Tuhan yang menciptakan hari esok. Waktu kita menyerahkan hidup dan perencanaan hidup kita pada dia. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dalam ayat yang berpapalasi katakan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu hidup itu sama seperti apa? Uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yang kedua. Mengapa Tuhan harus menjadi fondasi dalam setiap perencanaan hidup. Tidak hanya dia tahu akan hari esok. Tapi yang kedua adalah dia sendiri pemilik hidup kita. Dan kita harus sadar hidup ini terbatas adanya. Maka kita memahami Alkitab memberikan sebuah petasannya jelas bagi hidup manusia. Kejadian pasal yang kelima dikatakan. Umur manusia terpanjang itu berapa? 900. Berapa? 969 cawan. Siapa ini? Itu salah. Tapi setelah aibah umur itu berkurang menjadi 120 tahun. Dalam perjalanan di Padang Burun. Musa memperhatikan bahwa kehidupan orang Israel dalam perjalanan 40 tahun di Padang Burun. Itu umur mereka sekitar 70. Kalau kuat 80. Itu pun diisi dengan asam urat, darah tinggi, kemudian macam-macam penyakit yang lainnya. Yang membuat kita malam-malam tidak bisa sijung. Betul ya? Jadi di sini ada batasan waktu bagi kita. Ketika ada batasan waktu bagi kita, kita berpikir begini. Kalau demikian, siapa yang menunjukkan hidup ini? Yang menentukan hidup ini bukan kita, tapi Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita lahir, kita tidak pernah meminta untuk lahir. Kalau semua punya kesempatan minta lahir, semua tidak akan, mungkin sebagian besar tidak akan minta lahir di Indonesia. Kecuali pada zaman Jokowi. Ini bukan promosi, masinya. Gitu ya. Kalau ada kesempatan. Tapi kita juga tidak punya kesempatan untuk mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Karena itu rahasia yang Tuhan berikan bagi kita. Maka penghormat 3 ayat 3 dikatakan. Ada waktu untuk lahir, tapi ada waktu untuk mati. Jemaah Tuhan yang dikasih. Hidup ini misteri. Kami dengar, ada yang masih dalam kandungan meninggal. Ada yang sudah lahir, baru lahir, meninggal. Betul. Ada yang masih anak-anak meninggal. Ada yang masih muda, masih kecil, masih kuat, masih setia melayani Tuhan. Tiba-tiba meninggal. Ada yang 60 tahun meninggal. Ada yang 70 tahun meninggal. Ada yang 98 tahun tidak meninggal-meninggal juga. Kemudian kita berpikir. Loh, hidup ini untuk apa? Dan siapa yang menentukan itu? Kita katakan, hidup ini hanya seperti uang. Dan yang menentukan itu adalah Tuhan sendiri. Maka, 70 tahun dan 80 tahun, itu adalah sebuah hidup yang singkat. Tadi Warren mengatakan, di Purpose Driving Life, bukunya dikatakan apa? Hidup di dunia ini hanyalah seperti cover buku. Tapi hidup di sorga itu dari, dia punya daftar isi sampai dengan kesimpulan. Artinya apa? Mari kita boleh merencanakan hidup. Tapi jangan pernah merencanakan hidup yang Tuhan kasih ini, yang terbatas ini, dengan hanya mengkaitkan itu dengan kesementaraan hidup. Tapi kita boleh mengkaitkan itu di dalam kekekalan hidup itu sendiri. Ada kalimat yang mengatakan begini. Tuhan, dalam memasuki tahun yang baru, ajak aku untuk mampu mengubah apa yang perlu aku ubah dalam hidupku. Tapi mampukan saya juga untuk boleh sungguh menerima apa yang tidak bisa diubah dalam hidupku. Tetapi, berikanlah kebijakan, kebijaksanaan kepadaku untuk dapat membedakan kedua hal tersebut. Berikanlah apa yang perlu bisa saya ubah dalam kemampuan untuk mengubah apa yang perlu saya ubah dalam hidupku. Tapi berikan kemampuan bagiku menerima apa yang tidak bisa diubah dalam hidupku. Tetapi, engkau juga memberikan bijaksana bagiku untuk bisa membedakan kedua hal ini. Sehingga dengan demikian, hidup yang terbatas ini, saya tidak salah merencanakannya dalam seluruh kehidupan saya. Tapi, saya boleh merencanakan itu seturuh dengan kehidupanmu. Seturuh dengan kebenaranmu. Dalam khutbah kemampuan saya katakan. Kita di dalam dunia ini, kita bukan mengerjakan tujuan kita. Kita tidak mengerjakan kehidupan kita. Tapi, Tuhan menghadirkan kita untuk mengerjakan kehidupan Tuhan. Mengerjakan kebenaran Tuhan. Dan setelah selesai, dia sendiri yang menentukan kapan kita menyelesaikan tugas itu sendiri. Bahkan dengan demikian, jangan hidup di dalam hidup ini seakan-akan. Hidup ini tidak ada akhirnya. Tapi, marilah kita hidup untuk merencanakan hidup. Dengan menyadari hidup ini ada batasnya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan hidup ini kepada pemilik hidup itu. Dan pemilik hidup itu adalah Allah itu sendiri. Maka, perencanaan hidup harus dikembalikan kepada Allah. Yang menjadi fondasi. Waktu kami masih di Aichi. G3 Aichi. Ada seorang pekerja. Yang dulunya tinggal di Chiba di Tokyo. Dia pindah ke Aichi. Dan akhirnya, dia mulai aktif beribadah. Dia tinggal di daerah Toyohashi. Satu malam. Satu malam Jumat. Dia minta waktu untuk dia mau ceritakan tentang setiap perencanaan hidup dan pergumulan hidupnya. Itu Desember. Sebulan Desember. Dan akhirnya dia menceritakan tentang hasil kerja dia di Jepang. Dia membeli sebidang tanah di Ujung Pandang. Dia membeli sebidang tanah juga di daerah Makassar sana. Kemudian, dia juga membeli sebidang tanah di Timigah. Dan selama dia bekerja di sini, dia tidak pernah menabung kepada orang tuanya. Karena dia sempat menabung 60 juta dan itu dipakai oleh orang tuanya tanpa alasan apapun yang diberikan kepadanya. Akhirnya dia menabung di orang tuanya yang ada di Timigah. Dengan harapan ketika dia pulang, dia akan menikah. Dia belum menikah masalahnya. Dia akan menikah setelah itu dia akan bangun usaha dan lain sebagainya. Dia punya perencanaan yang begitu luar biasa. Dan akhirnya, kami sama-sama pergi beribadah di Sesubah. Selesai itu, ibadah minggu di Aiji. Hari Seninnya, dia pergi bekerja. Dia masuk kerjaan jam 8, dia datang ke tempat kerjaan jam 7. Kemudian dia nunggu di sekudo atau tempat makan. Bersama dengan beberapa teman, tiba-tiba teman-teman yang melihat dia sedang menundukkan kepalanya di atas mejaan dulu. Kemudian, pas jam 8 kurang 5, bel perusahaan itu berbunyi. Dan teman-teman bangkit dari tempat duduk mereka untuk pergi bekerja. Tapi dia tidak bangkit. Ada seorang teman datang dan membangunkan dia. Ternyata ketika digoyang, dia langsung jatuh. Ternyata sudah tidak ada nyawa lagi. Ketikannya kami mengalami kondisi itu. Saya belajar satu hal. Hidup ini terbatas adanya. Kita boleh punya perencanaan yang luar biasa dalam hidup. Tapi yang menentukan batas hidup bukan kita, tapi Tuhan. Maka setiap perencanaan hidup harus diletakkan di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup ini sendiri. Dan apa yang terjadi? Kami berusaha untuk ngurus. Dan kami minta bantuan daripada konsulat di sini. Dan konsulat, putusan konsulat turun dan kami sama-sama untuk mengurusnya. Apa yang terjadi? Keluarga pun tidak tahu ketiga tanah yang diceritakan pada saya sertifikatnya di mana. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu berapa jumlah uang yang dia tabung di omnya. Dan omnya pun tidak ada kabar. Tapi bersyukur. Dia sempat menabuh di adiknya yang ada di Makassar juga. Dan apa yang terjadi? Ketika kami ngurus pemulangan jenasa dari AIC di Indonesia. Biaya yang dibutuhkan itu Rp 1.300.000.000. Waktu saya mendengarkan biaya seperti itu. Saya bingung ambil dari mana. Karena rekeningnya juga saya tidak tahu. Dan saya telpon ke Indonesia. Dan bersyukur adiknya mengatakan dia masih simpan uang sedikit di sini. Ditambah dengan patungan daripada jemaat yang ada di AIC. Maka akhirnya cukup untuk mayat tersebut dikirimkan ke Indonesia. Dia berjuang luar biasa. Dia merencanakan luar biasa. Dia menabung luar biasa. Dia mempersiapkan masa depannya luar biasa. Tapi ketika Tuhan bilang berhenti. Semua yang dipersiapkan itu sirna. Semua perencanaan itu sirna. Artinya apa? Mari kita boleh belajar untuk masuk dalam poin yang ketiga. Mengapa kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup. Kita melihat dalam ayat yang ke-17. Di sana ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi di sini. Yaakobus bukan menegur. Yaakobus bukan mencercah perencanaan hidup. Tapi Yaakobus mencercah. Kalau perencanaan hidup itu tanpa Tuhan. Maka ujungnya adalah apa? Kecongkakan dan kemegahan. Kesombongan. Kenapa? Kalau perencanaan itu berhasil. Maka otomatis kita akan berkata. Karena saya. Tapi sadar atau tidak. Kesombongan adalah satu dosa. Yang Tuhan langsung katakan. Aku menentang orang sombong. Betul? 1 Petrus 5. Tuhan langsung bicara. Aku menantang orang sombong. Mengapa? Karena orang sombong adalah orang yang mengilahkan dirinya. Orang yang menjadikan dirinya menjadi Allah. Dalam hidupnya. Maka mungkin dalam mulutnya. Dia menyembah Tuhan. Mungkin dalam gereja dia menyembah Tuhan. Tetapi ketika dia hidup dalam kesombongan. Karena perencanaan hidupnya berhasil. Dia sedang mengilahkan dirinya. Bukan mengalahkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka itu yang dicerjakan. Tetapi jika kita menyerahkan perencanaan hidup ke dalam tangan Tuhan. Kalau itu pun gagal dalam perencanaan kita. Tapi itu tetap berjalan dalam keadaan Tuhan. Maka kita tetap percaya. Mungkin gagal menurut kita. Tapi bagi Tuhan itu tidak gagal. Contohnya. Yunus Indir. Memiliki tujuan hidup. Untuk melarikan dirinya ke Tarsus. Betul? Tapi Tuhan membawa dia. Memaksa dia harus ke Niniwe. Dan akhirnya dalam perjalanan ke Tarsus. Dia akhirnya ditelan oleh Ikan. Bagi Yunus berhasil apa tidak? Gagal bukan? Tapi perdanaan saya bagi Tuhan itu berhasil apa tidak? Berhasil. Maka mari kita boleh belajar. Ketika kita merencanakan sesuatu. Melibatkan Tuhan menjadi fondasi. Mungkin bagi kita tidak terwujud. Mungkin bagi kita gagal. Tetapi kalau itu berjalan bersama dengan Tuhan. Maka kita percaya di dalam tangan Tuhan itu adalah nilai keberhasilan itu sendiri bagi hidup kita. Banyak orang berpikir begini. Saya berhasil kalau saya merencanakan ini. Kemudian sampai pada tujuan. Ada keuntungan di sana buat saya. Pada profit buat saya. Itulah berhasil. Tapi senaraku. Dalam paradigma kekristianan. Kita harus memahami. Keberhasilan itu bukan dalam konteks. Saya harus mengumpulkan banyak hal. Sukses menurut dunia itu apa? Saya mengumpulkan banyak hal. Untuk saya. Yang kedua. Banyak orang melayani saya. Itulah sukses. Betul? Tetapi dalam Alkitab. Sukses yang sebenarnya. Adalah hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah itu seperti apa? Berapa banyak orang saya layani? Itulah sukses. Dan berapa banyak orang merasakan pemberian saya. Dan berdasarkan kemurahan Tuhan. Itulah sukses. Jadi Alkitab katakan. Berbahagialah. Bukan orang yang menerima. Tetapi orang yang memberi. Hidup yang berbuah adalah hidup yang memberi. Bukan hidup yang menerima. Pohon tidak pernah berbuah dan dia makan buahnya sendiri. Apakah pernah saudara menemukan pohon berbuah dan makan buahnya sendiri? Itu pohon gendeng. Tapi disini kita boleh belajar. Ketika kita melibatkan Tuhan. Ketika kita berhasil. Kita boleh berkata. Oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada yang tahu. Ketika kita melihat kebaikan-kebaikan dan kemurahan-kemurahan. Disanalah kita boleh sungguh lagi mengembalikan kemuliaan pada Tuhan. Karena kita berkata sebagaimana Roma 11 ayat 3. Karena sebab-sebab segala sesuatu dari dia. Oleh dia. Kepada dia. Bagi dialah kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Kesembongan tidak akan pernah membawa kita. Bisa mengucap syukur. Kesembongan tidak akan pernah membawa kita. Bisa melihat bahwa di atas ada Tuhan. Tapi kesembongan akan terus melihat kepada diri kita. Dan disana semakin mengagumkan dan menghilangkan diri kita. Bukankah kejatuhan melekat adalah kesembongan. Dan kejatuhan manusia adalah kesembongan itu sendiri. Maka Tuhan katakan yang aku tentang. Adalah kecongkakan dan kesembongan itu sendiri. Tapi orang yang melibatkan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan menjadi fondasi dalam perencanaan hidupnya. Dia akan bebas dan dosa kesembongan. Karena ketika dia berhasil. Dia kembalikan ucapan syukur pada Tuhan. Tapi ketika rencananya kelihatan gagal menurut dia. Dia mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu. Mungkin rencana ini tidak terwujud. Di dalam penilaian dia. Tapi di dalam penilaian Tuhan. Ini pasti terwujud. Menurut rencana Tuhan. Maka jemaah Tuhan yang dia kasih. Mari kita punya paradigma yang baru. Sehingga jangan sampai ketika kita kelihatannya gagal dalam studi. Padahal kita sudah berjuang luar biasa. Langsung kita berkata. Uh aku gagal. Langsung. Pergi cari. Itu. Pungmeda Skybuilding. Kemudian buang diri dari sana. Ya. Ada mahasiswa yang pernah buang diri di. Bawah de. Bangunan tertinggi. Ketika kami mau pindah pertama di sini. Pindah di sini. Kemudian ada acara di Wisma Indonesia. Kaube. Kami sempat bicara. Ngobrol-ngobrol sama konsulat. Konjet. Dan bercerita. Ada mahasiswa yang buang diri dari sana. Udah mahasiswa. Kersiap. Udah mahasiswa lagi. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Ada yang mungkin bekajar luar biasa. Tapi tiba-tiba di PHK. Di Kobi. Kemudian. Aya bisa saja gantung diri. Pak Cumi mengatakan. Tiap-tiap hari. Sekitar 90 orang Jepang. Itu buang diri di Tokyo. Pertanyaannya. Di kereta. Bukan buang diri. Jatuh saja begitu. Tapi di rel kereta. Osaka pun sudah mulai. Seringkali kereta macet-macet. Karena ada yang buang diri. Pertanyaannya mengapa? Karena mereka merasa gagal. Mereka tidak punya pengharapan. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Senantiasa ada pengharapan. Amin. Gagal menurut kita. Tapi belum tentu gagal menurut Tuhan. Pahit menurut kita. Tapi belum tentu pahit menurut Tuhan. Yusuf hidupnya pahit bukan? Tetapi bukan pahit menurut Tuhan. Tuhan punya rencana hidup. Maka kejadian ini Pak Baudet katakan apa? Kamu boleh merekakkan yang cahat buat aku. Tapi Tuhan merekakkan yang apa? Terbaik. Maka disini kita melihat. Ketika kita melibatkan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan menjadi fondasi. Dalam perencanaan hidup kita. Kita tidak akan pernah menjadi sombong. Tetapi kita akan tetap bersyukur dalam hidup ini. Baik rencana itu berhasil. Maupun dalam pandangan kita itu tidak berhasil. Kenapa? Karena disanalah kita akan melihat. Aku bukan mengerjakan kehendakku. Tapi aku mengerjakan kehendak Tuhan. Maka. Kalau di dalam tangan Tuhan. Maka di dalam tangan Tuhan tidak pernah namanya ada gagal. Gagal. Salih. Dari pandangan orang Romaut. Dari pandangan orang Yahudi. Kekalahan itu kan? Tapi Paulus mengatakan. Salih adalah kemegahan dan kemenangan buat kita. Di dalam tangan Tuhan. Mungkin di mata kita adalah sebuah kegagalan. Tapi di dalam tangan Tuhan itu adalah sebuah kemenangan dan keberhasilan. Maka mari kita boleh belajar. Untuk kembali memiliki satu paradigma yang bahan. Untuk melibatkan Tuhan dalam perencanaan hidup kita. Sehingga jangan sampai hidup ini penuh dan kekecewaan. Ketika lihat 2017. Muka musam. Muka marmus. Muram seperti Dewa Janus tadi. Ketika lihat ke belakang muram. Artinya lebih banyak. Jahatnya daripada baiknya. Tapi ketika kita lihat ke belakang. Kita tetap tersenyum. Karena kasihkan dia Tuhan mengikuti kita. Ketika kita memandang ke depan. Kita tetap tersenyum. Karena kita punya Tuhan yang hidup. Yang memberikan pengharapan buat kita. Maka mari kita merencanakan hidup. Tuhan. Ada yang mengatakan. Bapak Neda. Saya berdoa. 2018. Adalah tahun rahmat Tuhan bagi saya. Untuk melepaskan jombro saya. Tapi harus langsung ditambah. Kalau tidak kecewa. Jika Tuhan kehendak. Kalau belum berarti Tuhan sedang merancang yang terbaik di depan. Mari kita melihat cara pandai Tuhan. Mari kita boleh belajar. Untuk melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Sehingga kita tidak kecewa. Tapi sebaliknya kita boleh menunjukkan syukur diri Tuhan. Tiga hal penting dari alasan. Mengapa Tuhan harus menjadi fondasi dalam perencanaan hidup. Yang pertama. Kita tidak tahu waktu yang ada di depan kita. Yang kedua. Kita tidak tahu batas hidup kita. Dan yang ketiga. Kita mampu mengucap syukur. Mungkin dalam kegagalan yang anda kutip. Kegagalan pandangan kita. Tapi kita mampu melihat itu dari cara pandai Tuhan. Dan kita mampu mengucap syukur dalam hidup. Mari kita tunggu kepalanya. Bapak di syurga. Tuhan. Terima kasih telah menonton.